Halo guys, kembali lagi di channel YND Di video kali ini saya akan mendongengkan sebuah film musikal petualangan Berjudul Lely, Lely Krokodil Yang dirilis tahun 2022 Film ini diarahkan oleh Josh Garton Yang mengikuti skenario dari William Davis Film ini juga dimintai oleh Sounds Madness Sebagai pengisi suara Lely Javier Bertham, Winslow Feckley, Scott McNairie Dan masih banyak yang lainnya Jadi, film ini menceritakan sebuah keluarga Yang baru saja pindah ke kota New York Namun di tempat baru tersebut Mereka kesulitan dalam beradaptasi Hingga akhirnya kehidupan mereka berubah saat bertemu dengan seekor buaya yang bisa bernyanyi Gimana cerita selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya Film ini dibuka dengan seorang pesulap bernama Hector Valenti Yang berjalan ke belakang panggung pencarian bakat Untuk mengikuti audisi paling bergensi di kota New York Sayangnya, setiap aksi sulap yang disukukan oleh Hector Sama sekali tidak membuat orang-orang terpukau Karena aksi-aksinya sudah terlalu kuno Dan hanya itu-itu saja Menyadari kekurangannya tersebut Hector pun pergi ke toko hewan peliharaan Untuk menemukan hewan yang bisa ia gunakan dalam aksinya Saat pemilik toko pergi untuk mengambil seekor wiruk Hector tidak sengaja mendengar lagu I Like It Like That Dan mendengar seseorang ikut menyanyikan lagu tersebut Hector lalu berjalan ke belakang Dan sangat terkejut ketika menemukan seekor bayi buaya yang sedang bernyanyi Karena keunikan buaya itulah Hector akhirnya menemukan aktingnya sendiri Dan membeli buaya itu Serta memberinya nama Lailie Hector kemudian membawa Lailie ke rumahnya di Manhattan Di sana Hector mencoba membuat Lailie bernyanyi lagi Tetapi Lailie ternyata pemalu Dan hanya bisa bernyanyi tetapi tidak bisa berbicara Setelah memberinya sel untuk mengahatkan tubuhnya Lailie secara naul riah mulai menyanyikan beberapa nada Hal itu membuat Hector menyambung nada tersebut Dan menuliskan sebuah lagu untuk mereka berdua Yang berjudul Take a look at you snow Hampir setiap hari Hector dan Lailie berlatih bernyanyi Untuk mempersiapkan sebuah pertunjukan yang mereka adakan sendiri Namun ketika pertunjukan itu diselanggarakan begitu meriah Lailie tidak sanggup berjanyi Dan hanya bisa tersedak di atas panggung Hal itu membuat penonton menertawakan Hector Serta menuntut Hector untuk mengembalikan uangnya Setelah pertunjukannya yang gagal Hector memutuskan untuk meninggalkan Lailie sendirian di rumah Sementara dia pergi untuk mencari pertunjukan Dan mengumpulkan lebih banyak uang lagi Kepergian Hector tentu saja membuat Lailie merasa sedih Dan kesepian tanpa adanya Hector di sampingnya 18 bulan kemudian atau setengah tahun-setengah tahun Hector tidak kunjung pulang Sampai akhirnya rumah Hector disewa oleh tuan dan nyonya Prime Dan putra mereka bernama Josh Mereka pindah ke sini karena Pak Prim akan memulai pekerjaan baru sebagai guru SMK Sedangkan Bu Prim dikenal dengan buku tutorial masaknya yang sangat enak Mereka lalu bertemu dengan tetangganya Mengit Bernama Tuan Grom yang merupakan ketua dari kenyamanan lingkungan Tuan Grom juga memiliki seekor kucing bernama Loretta Yang disukai Josh karena dia adalah ras yang langka Tetapi Grom sangat posesif terhadap kucing Loretta Dan mengagapnya sebagai kucing peliharaannya sendiri Tapi emang benar Keluargaan The Prime kemudian menetap di rumah baru mereka Namun Josh khawatir karena kota ini terlihat kacau Untuk memulai kehidupan yang baru Pada malam harinya ketika Josh hendak tidur Tiba-tiba ia mendengar suara gemelotakan di lantai atas Karena penasaran Josh pun pergi ke lantai tersebut Dan menemukan patung seekor buaya atau lili di dalam kotak kaca Dimana sebenarnya lili ini berpura-pura menjadi patung Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Keesokan paginya Bu Prim mengantarkan Josh ke sekolahannya Dengan berjalan kaki sejauh 200 meter Kemudian menaiki kereta cepat Seti menjadi sekolah yang baru Josh tidak sengaja mengganggu siswa-siswi populer Yang sedang merekam video konten TikTok mereka Josh kemudian mengikuti kelas gulat yang disarankan oleh ayahnya Namun karena tubuh Josh kecil dan kurang bertenaga Ia pun dibanting sana-sini oleh siswa lawannya Tidak singkat cerita saat di rumah Josh ditetangi kucing Loretta yang minum mangkuk susu milik Josh Di waktu yang sama tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di lantai atas Josh dan Loretta pun segera pergi mengeceknya Dimana keduanya tak sengaja bertemu dengan lili yang berdiri tegak layaknya manusia Loretta lalu mencoba menyerang lili Namun ia malah masuk ke dalam mulut lili dan ditelan olehnya Karena Josh sudah mengetahui kebedaannya Lili pun pergi melarikan diri ke jalanan yang kemudian disusul oleh Josh Di dalam pengejarannya Josh bertemu dengan seorang preman yang meminta Josh memberikan teleponnya Tetapi tepat di saat itu juga Lili muncul dan menggetak preman tersebut sampai dia pergi ketakutan Lili kemudian mengeluarkan Loretta dari dalam perutnya Yang membuat Josh tergagum-gagum dengan perilaku buaya satu ini Lili lalu menuruti permintaan Josh untuk membantunya kembali ke rumahnya Pagi harinya Josh membangunkan lili dari tidurnya Dan menyatakan bahwa sekarang mereka berdua adalah teman Dengan adanya Lili membuat Josh semakin bersemangat Ia bahkan berani pergi ke sekolahan sendirian walaupun ibunya mengkhawatirkan keadaannya Di sekolahan, Josh akhirnya mendapatkan satu teman perempuan bernama Trudy Dimana Josh memberitahunya bahwa ia memelihara seekor buaya yang lucu Trudy juga mengaku miliki ular deri sebagai peliharaannya Sementara itu, Pak Prim berjuang untuk menertibkan murid-muridnya Yang berpilaku gaduh di sekolahannya Buk Prim juga merasa kehilangan kontak dengan pekerjaannya Karena selama di rumah ini, ia merasa susah untuk membuat ide resep makanan Josh kemudian mulai menghabiskan waktu bersama Lili secara pribadi Lili juga mengajak Josh dan Loretta ke berbagai tempat sampah restoran Untuk mengambil sisa-sisa makanan yang mungkin bisa mereka makan Dengan cara seperti inilah, Lili bisa bertahan hidup setelah ditinggal oleh tuanya Yaitu Hector Ketiganya lalu makan bersama di atap gedung Dimana Josh memberitahu Lili tentang dirinya Seperti ibu Prim yang sebenarnya adalah ibu tirinya setelah ibu kandungnya meninggal Josh kemudian menanyakan kepada Lili apakah kamu bisa berbicara Lili pun sedikit terdiam dan kemudian menunjukkan kemampuannya Dengan menyanyikan sebuah lagu berjudul Top of the World Keesokan harinya, nyonya Prim akhirnya melihat Josh tidur di sebelah Lili yang membuatnya ketakutan Lili dan Josh segera mengejarnya dan mencoba menjelaskan kalau Lili buaya yang luar biasa Agar ibu Prim percaya, Lili pun mulai menyanyikan lagu betapa manisnya dicintai olehmu Yang akhirnya membuat nyonya Prim terkejut Meskipun begitu, ibu Prim masih belum sepenuhnya akrab dengan Lili Dan berpikir bahwa buaya tetaplah buaya hewan yang buas Ibu Prim lalu mencoba memberitahu suaminya Tetapi ia mengurungkan niatannya setelah Josh mengaku bahwa kehidupannya berubah setelah berteman dengan Lili Josh lalu pergi berangkat sekolah Sedangkan ibu Prim dihibur oleh Lili dengan nyanyian lagu Serta menginspirasinya untuk kembali membuat resep baru dan cara untuk bersenang-senang lagi Sepulang mengajar, Pak Prim mencurigai istrinya berselingkuh Karena perilaku bu Prim lebih ceria pada sebelumnya Daripada timbul fitnah, bu Prim pun memutuskan untuk berterus terang kepadanya tentang keberadaan Lili Ia dan Josh lalu memenkenalkan Pak Prim pada buaya peliharaan mereka Yang tentu saja membuat Pak Prim terkejut dan ketakutan Pak Prim kemudian mulai memindahkan istri dan putranya keluar rumah Sampai akhirnya datanglah Hector Di sini Lili terlihat tidak senang karena ia masih sakit hati ditinggal lama oleh Hector Hector lalu menenangkannya dengan membawakan sebuah lagu dan tarian mereka Setelah keduanya akur Pak Prim sedikit kesal ketika mengetahui bahwa Hector memiliki dokumen Yang menyatakan bahwa dia diizinkan untuk tinggal di kediaman mereka selama 15 hari dalam setahun Tetapi, Nyonya Prim mengira mereka harus membiasakan diri mereka Karena Hector adalah pemilik asli Lili Dengan adanya Lili dan Hector Kehidupan Pak Prim semakin sukar Namun tidak dengan Josh dan Bu Prim yang malah mengajak mereka pergi bertamasya Di hari berikutnya Lili menunjukkan pakaian gulat dan peluit lama milik Pak Prim Dan dia mendorong Pak Prim untuk memakainya kembali sehingga mereka dapat mengadakan pertandingan gulat secara pribadi Pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Pak Prim Yang membuat Pak Prim kembali bersemangat dan menggunakan peluitnya untuk menjaga murid-muridnya tetap tertib di sekolahannya Meskipun keluarga The Prim kini telah menemukan kebahagiaannya Tetapi Tuan Grum yang merupakan tetangga bangke menjadi curiga terhadap mereka Karena setiap hari ia mendengar kebisingan dari rumah Prim dan fakta bahwa Loretta telah memakan apapun yang Josh tinggalkan untuknya Pak Grum kemudian mengadakan pertemuan dengan semua tetangganya Dimana ia memaksa Tuan dan Nyonya Prim untuk hadir karena dia mencari alasan apapun untuk mengusir mereka dari RT ini Namun di tengah pertemuan Hector muncul dan mengungkapkan bahwa dia dan Grums pernah tumbuh bersama Dia juga mengungkapkan bahwa Grums memasang CGTV di depan rumahnya secara diam-diam Hal itu membuat tetangga lainnya merasa tidak nyaman dan pergi meninggalkan pertemuan Malam harinya Hector memesan sebuah pertunjukan untuk dirinya dan Lely tampil Tetapi setelah pulang kembali ke rumah Hector nampak cemberut dan menjelaskan kepada keluarga Prim bahwa Lely sekali lagi membeku karena demam panggung Pagi harinya beberapa petugas kontrol hewan tiba-tiba mendatangi rumah Prim setelah menerima uang tip dari tanpa nama Hector lalu melarikan diri dari rumah sedangkan keluarga Prim berusaha mungkin untuk menyembunyikan Lely Tetapi sayangnya para petugas berhasil menemukan Lely Joss memberitahu Lely bahwa kau harus bernyanyi untuk membuktikannya Namun Lely lagi-lagi tidak bisa bernyanyi di hadapan banyak orang yang membuatnya ditangkap dan dibawa ke kebun binatang Keluarga The Prim lalu pergi menemui Lely di kebun binatang Tetapi mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena pada dasarnya buaya memang tidak diperbolehkan tinggal di rumah warga Lely kemudian dengan sedih tinggal di kandangnya bersama buaya lain Dan mengingat kembali sewaktu ia tinggal bersama Hector dan keluarga Prim Beberapa hari kemudian Hector menemui Joss di depan rumahnya Dimana Joss mengetahui bahwa Hector lah yang beritahu kontrol hewan setelah disuap oleh Pak Grums Hector pun mengakuinya serta mengungkapkan bahwa dia lebih peduli untuk mendapatkan uang banyak Dan membuat nama untuk dirinya sendiri tanpa pernah bertimbangkan perasaan Lely Hector lalu mengajak Joss membebaskan Lely dari kebun binatang tepat jam pagi ini Dan singkat cerita saat jam 4 pagi Hector terlihat sedang menunggu Joss di depan kebun binatang Namun karena Joss tidak kunjung datang Hector pun masuk ke kebun binatang sendirian Dengan menggunakan trik sulap untuk masuk ke kandang Lely Setibanya di dalam kandang Hector direpkan dengan buaya-buaya buah sampai muncullah Lely Namun Lely terlihat masih kesal karena kelakuan Hector Di waktu yang sama, Joss datang dan memberitahu Hector bahwa Hector lah yang bisa merubah perasaan Lely Hector lalu meminta maaf kepada Lely yang tidak memikirkan apa yang Lely inginkan Lely yang baik hati pun menghajar buaya-buaya yang ingin menerkam Hector Setelah itu, ketiganya keluar dari kebun binatang tepat jam 6 pagi Namun di waktu yang sama, petugas hewan dan polisi berdatangan Hector kemudian membuat pengalihan menggunakan bom asap Sehingga Joss dan Lely bisa melarikan diri dengan sepeda motor Joss lalu memiliki ide cemerlang Yaitu mengajak Lely tampil di acara menyanyi So Us What You Got Untuk membuktikan bahwa Lely tidak berbahaya Setiap menjadi aula musik tempat pertunjukan sedang berlangsung Joss bertemu dengan Trudy yang sedang mengikuti audisi Trudy kemudian membantu mereka naik ke panggung Dimana Lely dipaksa menunjukkan kemampuannya kepada para penonton Meskipun Lely gugup, Joss mengatakan kepadanya Bahwa inilah satu-satunya cara agar orang dapat melihat siapa dirinya sebenarnya Setelah Joss mulai menyanyikan lagu Take A Look At You Snow Lely mengatasi demam panggungnya dan mulai bernyanyi Yang pada akhirnya berhasil membuat semua penonton terpukau Tuan dan nyanyapri juga muncul setelah melacak telepon Joss Dan mereka menyaksikan saat Lely menenangkan hati semua orang Peserta petugas kepolisian Setelah pertunjukan selesai, keluarga Prim kemudian harus pergi ke pengadilan dengan Lely Karena tetangga Grom berusaha membuat mereka dikeluarkan untuk menampung Lely Sebelum Hakim dapat memutuskan, Hector datang dengan fakta asli dari nenek puyutnya Yang membangun rumah dan menetapkan bahwa rumah tersebut boleh menjadi rumah bagi hewan eksotis apapun Dengan begitu, keputusan Hakim pun mendukung keluarga Prams Dan semua orang di pengadilan bersorak gembira Tuan Grom lalu dengan marah bertiak kepada Prams Tetapi Pak Prams membalasnya dengan pergerakan gelut Di hari berikutnya, The Prams kemudian bersiap untuk pergi berlibur bersama Lely Agar dia dapat melihat seluruh dunia Sedangkan Hector mengucapkan selamat tinggal kepada Lely untuk saat ini Setelah itu, dia bertemu dengan Trudy yang membawa ular peliharaannya Di mana ular tersebut bisa beatboxing Hector kemudian berinya ide untuk mewakili mereka sebagai bakat baru seperti Lely Sedangkan dalam perjalanan ke luar kota Josh dan Lely menemukan bahwa Loretta telah pergi bersama mereka dan keluarganya Film ini ditutup dengan mereka bernyanyi bersama dengan lagu Krokodil Rock Dan itulah alur cita film Lely-Lely Krokodil Semoga kalian terhibur dengan alur cita yang saya bawakan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah berkomentar di video-video YND Semoga kalian diberikan kelancaran dalam menjalani kehidupan yang sangat kejam ini Dan untuk pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Tetaplah bersyukur dengan apa yang kalian punya saat ini Sekian dari Waslut Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya